Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini marilah kita belajar suhu Yang merupakan bagian pembelajaran bab 3 Suhu, Kalor, dan Pemuean Mata pelajaran IPA, Kelas 7, Kurikulum Merdeka Suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu Saat ini dikenal beberapa skala suhu Misalnya, Celsius, Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin Ada pun hubungan skala termometer Celsius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah sebagai berikut TC per 5 sama dengan TR per 4 sama dengan TF dikurangi 32 per 9 Sama dengan TK dikurangi 273 per 5 Berdasarkan persamaan rumus tadi Perhatikan contoh soal berikut ini Yang pertama Tentukan 50 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Fahrenheit Mari kita selesaikan bersama Dengan menggunakan persamaan tadi Tetapi yang kita ambil pada persamaan derajat Celsius dan Fahrenheit ya teman-teman Sehingga rumus yang kita gunakan TC per 5 sama dengan TF dikurangi 32 per 9 Lalu kita masukkan angkanya Sehingga 50 per 5 sama dengan TF dikurangi 32 per 9 Lalu kita hitung Sehingga kita dapat mengetahui bahwa TF sama dengan 122 Jadi 50 derajat Celsius sama dengan 122 derajat Fahrenheit Soal yang kedua Tentukan 50 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Reamur Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman Melalui persamaan rumus TC per 5 sama dengan TR per 4 Angka kita masukkan sehingga 50 per 5 sama dengan TR per 4 Lalu kita hitung Sehingga kita dapat mengetahui bahwa TR sama dengan 40 Jadi 50 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Reamur Serta soal yang ketiga Tentukan 50 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin Melalui persamaan TC per 5 sama dengan TK dikurangi 273 per 5 Angka kita masukkan sehingga menjadi 50 per 5 sama dengan TK dikurangi 273 per 5 Lalu kita hitung sehingga kita dapat mengetahui bahwa TK sama dengan 323 Jadi sekarang kita tahu bahwa 50 derajat Celcius sama dengan 323 Kelvin Selamat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh